Intro Kehidupan Loli Putri Sulung Nikita Mirzani belakangan ini tak henti disorot publik. Bagaimana tidak Usaiki seruh numpang hidup di London dengan Mami Eda Viral, Loli kini kembali menghebohkan jagad media sosial. Lantaran, baru-baru ini memilih untuk angkat kaki dari rumah Mami Eda dan memilih hidup sendiri. Melihat sikap tegas Loli, tak sedikit netizen yang menganggap jika Loli Bud ingin memberikan pembuktian kepada Nikita Mirzani serta Mami Eda jika dirinya mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa campur tangan atau bantuan siapapun. Baga, inilah 5 pembuktian Loli kepada Nikita Mirzani dan Mami Eda versi Cumi Top 5. Buntut di Tenggur Boros Listrik oleh Mami Eda, Putri Sulung Nikita Mirzani, Loli baru-baru ini dikabarkan kabur dari rumah Mami Eda dan memilih untuk tinggal sendiri. Menariknya, tak sedikit netizen yang berspekulasi jika Loli angkat kaki dari rumah Mami Eda, lantaran merasa sakit hati dengan perlakuan Mami Eda. Namun, menanggapi hal tersebut, Loli dalam siaran langsung Instagramnya mengungkapkan bahwa dirinya keluar dari rumah Mami Eda dalam keadaan baik. Loli pun menambahkan keputusan tersebut ia ambil lantaran merasa sungkan dengan keluarga Mami Eda yang belakangan ini menjadi bahan bulan-bulanan netizen dan ibu kandungnya sendiri Nikita Mirzani. Jadi, lebih baik aku keluar dari rumahnya gitu. Aku pun juga keluar dari rumahnya Eda itu dengan cara baik-baik ya. Aku juga udah omongin ke Eda, apa namanya, gak perlu klarifikasi-klarifikasi, gak perlu bikin-bikin video. Tapi kan ada yang kirimin aku, Eda nge-live, terus kan nge-bilangin katanya aku keluar dari rumah terus gak pulang-pulang. Terus, katanya Eda kan aku gak nge-chat dia, ya kan. Katanya lost contact, diteleponin juga dua hari gak diangkat-angkat. Tapi padahal emang enggak ya guys ya. Jadi, semenjak aku keluar dari rumah, kan aku tidur di hotel dulu sebelum aku ke London. Karena kan udah malam, ya kan. Pas aku di hotel itu aku juga sempet chat Eda. Aku sempet minta maaf ke Eda kalau misalnya ada kata-kata dari mama aku atau aku atau perilakuan aku yang ngebikin kamu mungkin jadi risih atau mungkin sakit hati gitu. Ya kan aku gak tau ya. Karena kan aku gak bisa ngebaca tiap, manusia gak bisa ngebaca tiap perasaan masing-masing gitu kan. Dan sebenarnya, Nikita itu sudah berhubungan sama Mami Juliani dan Eda. Tapi Nikita bertekad dia gak mau anaknya tinggal di UK. Karena bebas kan kalau di UK, dia gak bisa ngatur si Loli kan. Dan Loli tau, dia gak mau pulang ke Indonesia. Karena kalau di pulang ke Indonesia, dia bakal disiksa dan bakal istilahnya dibutuh. Ya, itu udah ada chattingannya yang keluar bahwa Sendikita itu mengancam Loli. Sama dirinya sendiri ya, sama Nikita. Dua hari yang lalu, Loli keluar dari rumah. Tidak diusir karena saya tau kenapa ada orang dalam lah ya. Jadi, Loli itu keluar dari rumah karena dia, satu, gak enak sama keluarganya Eda dan Mami Juli. Karena dia gak bisa kontribusin uang. Satu itu. Dan kedua, secara gak langsung, satu Indonesia, netizen, pendukungnya Nikita, membuli mereka. Segala macem. Jadi, mereka bukan orang sosial media dan mereka bukan orang yang belum terbiasa dengan sosial media juga. Jadi, mereka ya mungkin tertekan emotionnya. Tapi aku ngerti kenapa Eda begitu ya. Karena Eda juga punya hati gitu kan. Siapa sih yang gak sakit hati kalau misalnya keluarganya. Jadi, daripada makin banyak masalah yang timbul di keluarganya Eda, ya teman aku. Jadi, lebih baik aku keluar dari rumahnya. Tak berselang lama setelah membeberkan bahwa dirinya telah angkat kaki dari rumah Mami Eda, Loli pun memamerkan jika dirinya telah memiliki tempat tinggal yang baru. Iya, Bug ingin membuktikan jika dirinya mampu hidup sendiri tanpa campur tangan Nikita Mirzani maupun bantuan dari Mami Eda, Loli tampak memperlihatkan sebuah kamar yang kini ia tinggali. Menariknya, hal tersebut ditepis oleh seorang wanita bernama Yoke. Dalam penuturannya, Yoke membeberkan jika Loli sebenarnya kini tinggal di sebuah penampungan. Jadi, sekarang aku udah punya tempat tinggal juga, ya tempat tinggal aku tuh. Jadi, aku cuma pengen bilang aku gak apa-apa, ya guys ya. Jadi, tolong jangan aneh-aneh lagi, maksudnya jangan ngomong yang jangan kemanas-manasin suasana lah, ya guys ya. Dia, oke aku cuma pengen bilang aku gak apa-apa, ya aku aman, aku masih utuh, ya udah punya tempat tinggal juga sendiri, ya. Emang lebih baik tinggal sendiri kan daripada harus ngebabarin orang juga biar kemana-mana juga aku enak gitu kan, tanpa harus adu-adu cencong-cencong gitu lah ya. Dia tidak bisa tinggal di hotel, dia tidak bisa tinggal di apartemen, dia ini lagi ya di suatu tempat penampungan. Kalau kalian bisa lihat, setiap pintu yang dia masuk itu gak ada privasinya karena itu sharing house, ya. Karena mereka takut bahwa mereka di kunci itu bunuh diri, mabok-mabokan, bawa narkoba, karena kebanyakan orang-orang anak-anak yang begini tuh problematic, ya. Karena dia gak punya parent support gitu, jadi harus diawasi dan dibawa masih di underage juga kan. Hubungan antara Loli dengan Mami Eda, ibu angkatnya di London, tampaknya kini tengah memanas. Pasalnya, Loli yang dulu membela Mami Eda, lantaran Mami Eda telah menjadi malaikat penolong di saat Loli hidup terlunta-lunta di negeri orang, kini justru secara terang-terangan menyebut bahwa Mami Eda pansos, alias panjat sosial terhadap dirinya. Dalam pernyataan Loli, ia menyebut jika Mami Eda menjadi terkenal di media sosial berkat kehadiran dirinya. Eda kan juga terkenalkan ya, maaf banget ya, tapi kan emang gara-gara aku, ngerti gak sih ya? Emang dampak masalahnya emang aku, gimana Eda bisa dijelek-jelekin juga sama netizen, gimana Eda juga dikenal sama mama aku kan, ya pertamanya emang gara-gara aku gitu kan. Alhamdulillah kalau dia sadarnya cepat, kalau dia sadarnya cepat, Alhamdulillah. Kalau sekarang gue udah mikirnya tuh udah kayak gimana ya, aduh asian ya anak gue ya gitu, dimanfaatin orang terus buat panjat sosial. Entah bagaimana hubungan antara Loli dan keluarga Mami Eda saat ini, pasalnya setelah Loli menyebut jika Mami Eda mendapat keuntungan berkat dirinya, Loli juga mengaku jika dirinya belum lama kemarin sempat mengirimkan sejumlah uang kepada Mami Eda. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani tampak tak ingin ikut campur lagi dengan urusan Loli dengan Mami Eda. Seperti diketahui, setelah Loli memutuskan untuk hidup sendiri di London, Inggris dan menghina ibu kandungnya sendiri di hadapan keluarga angkatnya, Nikita Mirzani sudah angkat tangan dengan segala kehidupan Loli. Terus aku juga kemarin sempat transfer uang juga ke Eda, karena kan koper aku kan udah sampe di rumahnya Eda, tapi kan emang aku gak disitu, jadi aku gak bisa bayar dari akunya kan, jadi aku transfer ke Eda dan ternyata gak bisa bayar pakai kartu, jadi Eda transfer lagi ke aku, terus aku bayar sendiri. Tanya sendiri lah sama anaknya, gak tau kalau nanya ke aku, jujur aku gak tau, awal mulanya pun aku gak tau gitu kan. Kehidupan Loli tampaknya kini semakin terkatung-katung. Iya, pasca dilepas oleh Nikita Mirzani, Loli sempat diasuh oleh Mami Eda. Namun belakangan ini, Mami Eda pun sudah merasa jengah dengan keberadaan Loli yang menumpang di rumahnya. Menariknya, alih-alih ingin membuktikan bahwa dirinya bisa membiayai hidupnya sendiri, baru-baru ini beredar isu jika sebenarnya Loli mendapat bantuan untuk hidup dari Antonio Dedola, mantan suami Nikita Mirzani, serta Fitri Sahulteru. Lantas, benarkah Fitri Sahulteru menjadi penyelamat dibalik kesengsaraan yang tengah dialami Loli? Siapa yang men-support Loli sampai detik ini adalah Antonio, Fitri Sahulteru, dan kalian yang men-nyawer-nyawerin di TikTok. Jadi, uang pure yang semua datang itu adalah ke si Loli sendiri, dan tidak ada satu peser pun rupiah, tahun, euro, dollar yang masuk ke keluarga Eda atau Julio. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu. Aku disebut aja nama aku tuh, aduh cici banget gitu. Banyak sih yang suka irim-irim, itu kenal enggak. Kalau aku gak pernah ngehina orang sih, tapi menurut aku, aku tidak pantas dan tidak layak aja menyebut, apalagi nanggepin, menyebut namanya aja, aku gak pantas. Kalau dia masih nyebut nama aku, sangat aku mengerti, karena dia sudah habis tenaga, uang, dan segalanya. Demi untuk dibilang orang baik, membantu-membantu keluarga aku yang sebetulnya dia ditipu. Itu aja clue-nya dari aku. Jadi, dia sampai mati pasti akan selalu menyebut nama aku, itu gak apa-apa. Tapi aku haramkan menyebut namanya. Aku juga males ngebaca kalau ada yang ketik-ketik namanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.